Jadi dokter gitu. Dok, jadi dokter kan profesi yang nyita waktu banget dong. Terus, bagi waktunya tuh gimana sih? Jadi sebenernya, gampang sih mas. Setiap bangun pagi, kan ke rumah sakitnya jam 7 mas. Nah, setiap bangun pagi, habis solat subuh, nah itu saatnya nulis. Karena sebenernya, imajinasi kita keluar itu saat bangun. Nah, aku disiplinkan diri sejam aja. Habis bangun, habis solat subuh, wah, tulisin tuh tadi malam tuh. Imajinasi-imajinasi brutal itu. Nanti dijadiin satu buku, gitu. Oke dok, ada ide gak untuk menuangkan pemasalahan di pandemi ini ke dalam buku? Insya Allah, insya Allah mas. Asli insya Allah itu luar biasa soalnya pengalaman kemarin waktu pandemi itu. Terus istri tuh luar biasa, istriku tuh bilang gini, Say, kamu dapet royalti buku lumayan besar, gitu. Eh, dapet lagi insentif COVID, gitu kan. Gimana kalau kamu pake, tapi bukan buat dikasih. Pake untuk kamu pelayanan. Kamu harus sisi, gue sampe tiga jam abis dari rumah sakit untuk visit, home visit pasien-pasien COVID yang gak keterima di rumah sakit karena penuh. Gitu. Wah, istriku kok luar biasa nih, setuju. Gitu, akhirnya ikhlas dia insentif COVID yang aku ambil. Aku beliin APD mas. Akhirnya yang datang terpaksa aku tolak, aku cat nomor teleponnya, tanya alamatnya. Yaudah, aku keliling setiap abis jam rumah sakit. Nah, untuk nyemangatin diri saya, itu saya selalu nyanyi. Salah satu lagu favorit saya, lagunya Sleng, yang saya ubah sedikit. Liriknya, yang saya nyanyikan setiap kunjungin pasien itu, gitu. Saya pake bismillah sama insya Allah dulu ya, terus saya nyanyi. Aku bisa saja menjadi dokter yang menyembuhkanmu, gitu. Bukan jadi virus ya, jadi virus. Padahal cocok banget deh pandemi ya. Virus. Seriusly. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar demi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih.